Bercanda nih ke Vivi kan Bercandanya itu dibunyiin gitu loncengnya Di teneng 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 Kok kayak ada yang narik nih tas dari belakang Tau kan perasaan kayak tas ditarik gitu kan Sontak Vivi nengok lah apaan sih gitu kan Yang aneh itu Adalah boneka beruang Yang digantung di tasnya dia Itu boneka Assalamualaikum teman-teman Balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini Tidak Maksud gue diberikan kesehatan Selalu diberikan musuh-musuhnya Dan selalu dilindungi dari segala makhluk bahaya Di dunia ini as always Balik lagi di Pendaki yang horormu Dimana di segmen ini gue sebagai mendaki gunung Menceritakan cerita kalian Sewaktu mendaki yang horor-horor nih Yang mungkin aja Bakalan bikin gue gak mau lagi naik gunung Nah pada kali ini Ada cerita dari teman kita nih Kita sebut aja namanya Willy sama Vivi Yang asalnya itu dari kota Semarang Jawa Tengah Jadi Willy ini tuh adalah Kakak laki-laki kandungnya Vivi Mereka ini terpaut sekitar 4 tahun tuh Satu sama lain Dan mereka itu adalah saudara kandung yang bisa dibilang Saling melengkapi lah tuh Kompak Solidaritasnya tinggi dan suka saling menasihati satu sama lain Ya emang udah bener-bener deket banget nih Kakak Ade Mereka ini punya hobi yang sama Yaitu traveling Dan waktu itu Mereka yang hobi traveling ini belum pernah mendaki gunung Mereka ngeliat nih Wah mendaki gunung lagi hype banget nih Orang-orang yang muda Yang tua itu pada naik gunung Jadilah mereka penasaran Akhirnya mereka coba lah tuh Mendaki ke gunung perahu Terus ke gunung Andong Ke gunung Merbabu Dan gunung-gunung yang lain Sampai akhirnya Vivi pengen banget nih Nginjekin kakinya di puncak perbatasan Antara Jawa Tengah sama Jawa Timur Yaitu di gunung lawu Akhirnya setelah diskusi sama kakaknya nih Si Willy Mereka berdua sepakat Buat mendaki ke gunung lawu itu Awal pendakian ke gunung lawu ini Sama sekali gak ada masalah Cuma Gak tau kenapa Ketika pendakian itu kan Vivi bawa boneka nih Boneka beruang Yang emang dikasih Sama si Willy tuh Sebelum naik gunung Nah Disini Mereka berdua dapet sebuah pengalaman Yang mesti dibilang Na'uzubillah Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus Oke sebelum kita mulai ceritanya Gua mau terima kasih dulu nih Sama channel Nyeritain Horror Yang udah ngebagiin cerita ini Supaya bisa gua bawain Kalian suka horor Suka cerita-cerita serem Mampir tuh ke Nyeritain Horror Link gua taruh di deskripsi Oke udah siap semua Mode horror aktif Willy sama Vivi Berangkat di mereka Dari tempat tinggal mereka di Kota Semarang Menuju ke base camp Lau via Ceto Pake mobil Waktu itu Nah Kenapa mereka memilih untuk Mendaki via Ceto Karena Menurut beberapa artikel Yang Willy baca Jalur Ceto ini Mempunyai view yang bagus Walaupun jalurnya itu Lebih panjang Daripada jalur-jalur yang lain Kayak Jalur Cemoro Sewu Atau jalur Cemoro Kandang Terus Malam itu Sekitar jam 8 malam Mereka sampe itulah Di base camp Ceto Aman gak ada kendala apa-apa Sampai akhirnya Mereka istirahat sebentar tuh Sampai pagi Singkat cerita Pagi harinya Willy bangun duluan nih Dia liat adiknya si Vivi Masih tidur Yaudah dia biarin tuh Dia inisiatif lah Ngurus si Maxi Dan segala macemnya Di base camp Ceto itu Kelar ngurus pendaftaran Sama ini itu Barulah Dia bangunin nih si Vivi Ngajak dia buat sarapan dulu nih Sebelum memulai pendakian Selesai sarapan Mereka langsung tuh Ngecek perlengkapan-perlengkapan Sebelum pendakiannya dimulai Dan singkat cerita Setelah semua perlengkapan udah siap Mereka sempet berdoa dulu nih Di pintu gerbang mulai pendakian Habis itu Barulah mereka mulai nih jalan Nah di dalam pendakian itu Vivi ini sengaja Dia bawa boneka beruang Kayak boneka teddy bear gitu lah Sama ngegantung lonceng Digantung tuh di belakang tasnya dia Jadi kalo dia jalan bunyi tuh Teng-teng-teng-teng-teng Vivi mikirnya Karena boneka itu adalah pemberian Willy Waktu itu Sebagai hadiah ulang tahunnya Vivi Jadilah boneka itu Bakal selalu dia bawa Kemana pun dia mendaki Nah mereka jalan aja tuh Berduaan aja nih Belum ketemu sama rombongan lain Berdua aja tuh Ngelewatin Jalur pendakian Sambil jalan Sesekali si Willy Bercanda nih Ke Vivi kan Bercandanya itu Dibunyiin gitu loncengnya Teng-teng-teng-teng-teng Dibunyiin tuh lonceng Dan semua bilang Awas Awas Sapi mau lewat nih Sapi mau lewat Kan biasanya sapi suka pake lonceng gitu kan Udah tuh Belum ada yang aneh-aneh Sampai akhirnya Mereka tiba di pos 1 Itu sekitar jam 11 siang Dan mutusin lah mereka Buat istirahat sebentar nih Narik nafas Minum Nah setelah 15 menit istirahat Lanjutin lah nih mereka perjalanan Dan mereka itu baru sampai di pos 2 Sekitar jam setengah 1 siang Singkat cerita Mereka terus tuh mendaki-mendaki Belum ketemu sama yang aneh-aneh nih Sampai mereka tiba di pos 5 Atau yang biasa disebut Bulak paparangan Sampai disitu Wah mereka bener-bener takjub Sama pemandangan di bulak paparangan itu Yang indah banget Karena ngeliat kayak begitu Mereka berhenti sebentar tuh Mereka foto-foto Mereka ngambil video Mereka naik tuh ke sebelah kiri Yang emang ada kayak Bukit gitu kan Bulak tuh kalau gak salah Begini nih jalurnya Nah sampai disitu Mereka Ngelepas tas mereka masing-masing nih Mereka duduk nyantai Sambil sesekali tetep Ngambil foto-foto Nah disitu Vivi ngambil boneka beruang dia tuh Di tasnya diambil Buat diajak selfie nih Boneka Terus Dia gantung ini boneka Di salah satu pohon yang ada disitu Selesai boneka itu digantung di atas pohon Dia duduk-duduk lagi tuh Sambil Ngemil Nah Mulai dari sini Satu persatu keanehan Mulai mereka alamin 15 menit kurang lebih nih 15 menit kemudian Pas mereka lagi asik-asik Ngantai gitu duduk Sambil nyam Sambil ngemil Tiba-tiba Willy ngedenger Ada suara anak kecil Ketawa-ketawa Di belakang dia Sontak Willy langsung diem disitu Sambil ngedengerin Fokus Ngedengerin suara ketawa itu Di sisi lain Vivi juga jadi ikutan diem Karena ternyata dia juga Ngedenger suara ketawa itu Itu gak salah lagi Suara anak kecil Pengalaman Buat masti Willy nanya ke Vivi Vivi Begini Wah disitu merinding Semuanya Terus kunjur-kunjur badan Nah karena udah ngerasa Ada yang aneh disitu Karena suara ketawa itu Akhirnya Willy cepet-cepet lah nih Ngajak Vivi buat Ngelanjutin perjalanan Oke lah Mereka angkat Karir mereka masing-masing Dan gak lupa Vivi ambil lagi tuh Boneka dia yang tadi Dia gantung di atas pohon Nah disitu Mereka ngelanjutin lagi pendakian Nah Pas mereka berdua jalan Mau pergi dari itu tempat Bener kan kejadian Gak tau kenapa Vivi jalan jadi lama banget Ngeliat kayak gitu Sontak Willy bilang Vi Ayo buruan jalannya Nah disini Vivi jawab Tasku Kok mendadak jadi berat ya mas Disitu Vivi ngerasain Kalau tas yang dia gendong itu Berasa dua kali lipat Lebih berat daripada sebelumnya Jadi Sambil jalan Willy usaha tuh Buat ngebantuin adeknya Dibopong tuh adeknya Terus begitu Sampai akhirnya mereka nyampe Di satu daerah Yang namanya adalah Gupakan Menjangan Dan itu Udah sore Sampai di Gupakan Menjangan Willy Lega lah disitu Karena ternyata Disitu Ada beberapa pendaki lain nih Yang udah bangun tendak duluan Ngecam disitu Cuma anehnya Tasnya Vivi Yang tadi berat Ya Tadi berat tuh Sekarang udah Normal lagi Udah Ya kayak Sebelumnya Gak berat lagi Vivi bilang kan Mas udah mas Lepasin tasnya udah gak berat kok Willy sempet bingung tuh Hah Yang bener Ya udah Kalau gak berat kan Jujur aja Willy tuh ngerasa Ini ada yang gak beres Tapi karena dia gak mau Merusak suasana Gak mau bikin adeknya Suges gitu ya Dia Ya udahlah Ditepislah pikiran-pikiran aneh itu Dari situ Mereka nyari spot nih Buat ngedirin tenda Setelah dapet spotnya Mereka taro karir Mereka keluarin tuh tenda Mereka pasang lah Kelar bangun tenda Willy suruh tuh adeknya kan Buat masukin barang-barang Kedalam tenda Sementara Willy Sibuk nyiapin Nesting sama alat masak Buat Makan malem Malemnya Masak-masak lah mereka Sambil ya Ngobrol-ngobrol Bercanda-becanda Seakan-akan kejadian tadi Udah mereka lupain tuh Terus Kelar itu masakan Udah mateng gitu ya Mereka makan malem-malem disitu Dilanjut mereka bikin kopi Sama teh anget tuh Buat Nemenin Malem mereka Nah Ketika Mereka lagi asik-asik Ngeteh Itu ya Lagi asik-asik Minum yang anget-anget Tiba-tiba Willy ngedenger Ada suara aneh Digupakan menjangan itu Willy ngedenger suara itu Dari belakang tenda Willy diem tuh sebentar kan Dia biarin lah tuh suara Kan dia mikir Ah ini gue halu Jangan-jangan nih Gue halu nih Semakin malem Sekarang Udah nunjukin jam 9 Dan pendaki-pendaki lainnya tuh Yang di tenda-tenda lain Udah keliatan Udah pada tidur semua tuh Udah pada masuk tenda Yaudah Willy disitu ngajak Vivi Buat masuk ke tenda Buat istirahat Karena besok Mereka masih perjalanan Ke puncak nih Puncak Hargo Dumilah Oke lah kan Vivi berdiri Dari tempat dia duduk Jalan nih Mau masuk ke dalam tenda Tapi Pas lagi jalan ini Vivi ngeliat Ada satu pemandangan aneh Vivi ngeliat Ke arah tenda sebelah Yang penghuninya Udah pada tidur Dan disitu dia ngeliat Ada Anak kecil Rambutnya panjang Lagi ngintip Ke tenda mereka Disitu Vivi kaget Tapi dia gak berhenti berjalan Dia terus jalan ke arah tenda Terus dia masuk nih Ke dalam Nah sampai di dalam Dalam hati dia bertanya-tanya nih Itu tadi apa ya Lagi-lagi Vivi Berasa kayak Willy gitu ya Dia berasa Ah mungkin gue halu nih Yaudah akhirnya dibiarin lah Itu Habis itu Vivi langsung siap-siap tuh Buat istirahat Gak lama Willy Nyusul nih Habis Beresin alat-alat makan kan Nyusul masuk ke dalam Dan Disitu mereka berdua tidur Nah sekitar jam 12 malam Vivi bangun Nah pas bangun gitu Dia keinget nih Sama boneka teddy bearnya dia Dimana itu boneka ya Dia cari-cari tuh Di dalam tenda Tapi kok gak ada Nah Pas lagi Nyari-nyari gitu Gak nemu dalam tenda Dia keinget Kalau tendanya itu Masih di luar Digantung Di tenda Persis di pintunya tuh Digantung Yaudah akhirnya dia keluar Dia ambil lah itu boneka Dia bawa masuk Terus dia peluk itu boneka Nemenin dia Tidur lagi Beberapa jam kemudian Willy kebangun Karena dia ini ngerasa Kayak ada yang Ngegoyang-goyangin badannya Waktu itu Awalnya Willy kira Itu kerjanya si Vivi Tapi setelah melek Dia ngeliat ke samping Vivinya masih tidur Agak bingung Willy malam itu Cuma Karena gak mau mikir Yang macem-macem Secara juga masih ngantuk Dia balik lagi nani Tidur Belum sempet pulis Beberapa menit kemudian Willy ngedenger lagi suara Suara yang tadi dia denger sebelumnya tuh Yaitu Suara bocah Cuma sekarang bocah ini gak nangis Justru ketawa-ketawa cekikikan Kayak lagi maen coy Nah Pengen gak peduliin Ini bocah berisik banget bro Akhirnya Gak tahan dia keluar dari tenda nih Pak Lanya melongok gini kan Dari luar tenda Dia nengok tuh ke kanan Kiri Gak ada siapa-siapa Yang dia liat itu Ya tenda pendaki lain Yang isinya udah pada tidur semua Tapi dia masih penasaran Dia coba lagi cariin Set Tak Akhirnya dia masuk lagi lah tuh Kedalam tenda Dia resleting Zrek Dia gembok Ngasih gak digembok Dia tutup rapet Dia tiduran lagi Sambil Anjir apaan itu Mikir itu kan Sambil ngeliat Ke dinding tenda tuh Sebelah kiri Dan bener Boneka tadi Beran tadi Vivi peluk Itu udah gak ada Di tangannya Akhirnya 30 menit kemudian nih Tiba-tiba Willy ngedenger Ada suara Langkah kaki pendaki lain Yang baru nyampe disitu Nah Willy Buat ngilangin stres Gara-gara tadi Dia keluar tenda nih Niatnya pengen menyapa Pendaki-pendakinya Baru dateng itu Pas keluar tenda Alhamdulillah bro Sosok Bocil perempuan itu Udah gak ada Ninggalin Boneka itu doang Yaudah Willy ambil tuh bonekanya Vivi Terus dia sapa tuh Pendaki-pendaki lain Yang baru dateng Yang untungnya Itu pendaki beneran Ada sekitar 4 orang Dan Willy ikut ngopi bareng Tuh sama mereka Singkat cerita Jam 3 pagi nih Ngopi-ngopi Ngobrol-ngobrol tuh si Willy Akhirnya rombongan Yang baru dateng itu Pamit buat istirahat Dan Willy terpaksa Mesti balik ke tendanya Padahal dia udah gak ngantuk Sama sekali tuh Gara-gara kejadian tadi Cuma Sebelum masuk ke tenda Sesekali Willy ini kayak ngelirik Kayak was-was gitu kan Ngelirik Aduh Ada lagi gak tuh ya sosok gitu kan Tapi untungnya Gak ada apa-apa disitu Yaudah Walaupun gak ngantuk Tapi disitu Willy Maksain buat tidur Sampai akhirnya Dia tidur juga Sekitar jam 6 pagi Kebangun lah ini orang Karena dibangunin tuh Sama Vivi yang Lagi megangin boneka Kesayangannya dia Disitu Willy keinget Boneka Semalam kan di luar Ditanyalah ke Vivi Vi Semalam Ini boneka Kamu taro dimana Vivi jawab Ini aku pake Buat guling Emang kenapa kak Bukannya semalam Kamu gantung Di pintu tenda Iya emang digantung Cuma kan aku bangun Aku cariin Terus aku ambil tuh boneka Aku bawa masuk Disitu Willy belum cerita Soal kejadian Si anak kecil Yang main bonekanya Vivi itu Akhirnya Mereka berdua lanjut lah nih Bikin sarapan Kelar sarapan Mereka nyiapin Perlengkapan Siap-siap buat summit Mereka sepakat Buat ngebawa Tas ranselan Vivi aja tuh Yang kecil Barang-barang Secukupnya Mereka taro disitu Sisanya mereka tinggal Di dalam tenda Di gupakan menjangan itu Singkat cerita Jalan lah mereka nih ke puncak Dan Alhamdulillah nih Aman Sampai puncak hargo Dumbillah itu Gak ada kejadian apa-apa Dan waktu itu cerah Jam 8 pagi Sampai di puncak Karena pemandangannya bagus Disitu Willy udah lupa Sama kejadian malamnya Disitu dia cuma fokus Buat nikmatin keindahan Alam yang ada disitu Ditambah mereka berhasil nih Ya kan Berhasil mencapai tujuan mereka Yaitu menginjak Kaki di segunung Yang merupakan perbatasan Antara Jawa Tengah Sama Jawa Timur Mereka cukup menikmati Ada di puncak itu Ata ada kali sejam Mereka di puncak Sampai akhirnya Setelah mereka puas Turunlah mereka nih Dan mampir dulu Ke warungnya Mbokiem Buat sekedar makan nasi pecel Sama ketemu Monyet tuh Siapa temon namanya Disitu mereka sadar Wah tadi kelamaan Kita di puncak nih Sekarang udah siang banget Udah jam 2 malam Eh sorry Jam 2 siang Akhirnya karena takut kesorean Selesai makan Mereka bayar Mereka lanjut turun nih Balik ke tenda mereka Yang ada di gupakan benjangan Sampai di camp Willy sama Vivi kaget Kenapa Seingat mereka Mereka taruh bonekanya Vivi itu Di dalam tenda Tapi Ketika mereka sampai Bonekanya itu ada di luar Sontak Willy Ini keinget nih Soal sosok perempuan yang semalam dia lihat Perempuan kecil Disitu Willy sempet mikir Ini boneka Apa emang sengaja Terlaluar gitu ya Karena Vivi mau ngejemur Tapi Tadi pas berangkat Willy gak ngeliat Vivi Nguarin boneka Akhirnya buat mastiin Ditanyalah nih ke adeknya itu Fi Boneka kamu kok di luar Sengaja kamu jemur Enggak mas Tadi sebelum berangkat ke puncak Bonekanya ada di dalam tenda kok Lah itu kok di luar Apa jangan-jangan Ada yang masuk ya ke tenda kita Disitu Willy mikir Iya juga Gimana kalau ada maling nih Akhirnya Willy buru-buru tuh masuk ke dalam tenda Buat mastiin kan Tapi setelah Willy sama Vivi masuk Dicek barang-barang Itu gak ada yang hilang Dan masih ada di posisinya semula Dan juga Gak ada tanda-tanda orang masuk Wah disitu mereka berdua Merinding Suasana tiba-tiba jadi aneh tuh Apalagi digupakan menjangan itu Sekarang tinggal mereka berdua doang nih Pendaki-pendaki yang lain Udah pada turun duluan Dan Willy ngerasa bener nih Ini udah ada yang gak beres tempat ini Akhirnya Willy ajak Vivi tuh Buat kemas-kemas Beresin barang-barang Bungkus tenda Pokoknya mereka harus turun Sore itu juga Singkat cerita Selesai berberes Akhirnya mereka turun tuh Tapi Sebelum jalan turun Si Willy ini ngajak Vivi Buat doa dulu Kayak biasa Supaya mereka dikasih keselamatan Harapannya Supaya gak terjadi apa-apa Sewaktu perjalanan turun nanti Kelar doa Willy bilang ke Vivi Nanti Kalau kamu Pas turun ngeliat sesuatu yang aneh Atau di luar akal Di luar nurul Gak usah ditanggepin ya Fokus aja turun Vivi disitu agak bingung Kenapa sih emangnya mas Willy bilang Dah Nanti mas ceritain Pas pulang Turun nih mereka Tak 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 Sampai di area Bulak peperangan lagi Dan lagi-lagi Willy ini delok Melihat sosok Bocah perempuan Di selas lapon Di sebelah kanan dia Willy langsung Gandeng tuh tangannya si Vivi Ngajak dia buat Ayo Vivi Lebih cepet lagi jalannya Gak pake ngejelasin apa-apa tuh Cuma anehnya Disitu Vivi Kayak gak ngeliat sosok itu Sampai di pos tiga Gak terasa hari Udah semakin sore Dan disitu mereka Istirahat sebentar Nah Ketika lagi istirahat Duduk gitu kan Tiba-tiba Vivi ngerasa kayak Set Kok kayak ada yang narik nih Tas dari belakang Tau kan perasaan kayak Tas ditarik gitu kan Kayak set Sontak Vivi nengok lah Apaan sih gitu kan Gak ada apa-apa Pohon-pohon doang Mulai takut nih Vivi kan Dia bilang ke masnya Mas Tas aku ada yang Narik-narik deh dari belakang Ah yang bener kamu Jen ngaco ah Beneran mas Ini kerasa banget Kalo ditarik Penasaran Willy nengok lah Ke belakang dia kan Apaan sih Gak ada apa-apa Gak ada siapa-siapa Tapi Pas dia nengok ke arah Tas ranselnya Vivi Ranselnya sendiri sih Gak ada yang aneh Yang aneh itu Adalah boneka beruang Yang digantung Di tasnya dia Itu boneka Wah merinding gue Itu boneka Boneka beruangan lucu ya Ini berubah Jadi serem Matanya melotot keluar Mulutnya ngeluarin darah Dan dadanya itu robek Kaget lah Willy Kok boneka jadi begini Vivi yang ngeliat Merinding gue Vivi yang ngeliat kakaknya kayak begitu Bingung dong Mas Kamu kenapa Akhirnya Willy bilang Vivi Lepas boneka kamu sekarang juga Kenapa emangnya bonekanya mas Vivi Udah Lepas aja dulu Vivi nurut Dia lepas setelah itu boneka Dia kasihin ke Willy Vivi sih ngerasa gak ada yang aneh Sama bonekanya Di matanya dia itu Ini boneka keliatan normal-normal aja Masih lucu kok Masih lucu kok Tapi beda Sama apa yang diliat Willy Willy ambil tuh kan Wah sini Dia buang itu boneka Semak-semak Vivi kaget gitu Lah Kok dibuang Mas Boneka itu Dan berusaha ngeyakinin kakaknya Kalau ini boneka Gak kenapa-napa Cuma akhirnya Willy ngalah nih Oke lah dia biarin Adeknya ngambil lagi boneka itu Padahal jantung dia tuh udah Dek-dek-dek-dek-dek Terus Setelah diambil lagi Willy penasaran kan Dia liat lagi itu boneka Bonekanya udah normal lagi Udah balik lagi kayak semula Akhirnya karena gak mau ngeliat Ada yang aneh-aneh sama boneka itu lagi Willy minta ke adeknya tuh V Mending kamu masukin itu boneka Ke dalam tas kamu Yaudah Vivi nurut tuh Dimasukin bonekanya ke dalam tas Tutup Habis itu Mereka ngelanjutin lagi perjalanan turun Singkat cerita Di tengah-tengah perjalanan turun Di antara pos 3 sama pos 2 Vivi Yang lagi jalan di depan Tiba-tiba dia Ambruk pingsan Ngeliat itu panik lah abangnya kan Waduh ini adek gue kenapa Disamperin lah tuh Coba disadarin kan Ditepok-tepok tuh Vivi bangun Vivi bangun Tapi adeknya ini gak bangun-bangun Disitu Willy udah mikir yang aneh-aneh Ini jangan-jangan Vivi kena gangguan gaib Sampai dia pingsan begitu Orang tadi gak kenapa-kenapa kok Gak lemes gak apa Masa tiba-tiba pingsan Bingung dia tuh kan Pengen minta pertolongan sebenernya Cuma gak ada pendaki lain yang lewat Akhirnya dia diem Sebentar Semikir mau ngapain kan Nah dalam hati Dia bilang tuh Siapapun itu Tolong jangan ganggu Perjalanan kami Kalau kalian mau nyawa Ambil nyawa saya aja Jangan nyawa adek saya Beberapa detik kemudian setelah Ngomong kayak gitu dalam hati Vivi nya sadar Yang anehnya Vivi langsung meluk abangnya tuh Sambil nangis-nangis Kak Vivi takut Takut kenapa gitu kan Vivi bilang lagi Tadi Ada anak kecil disitu Pas ngedenger itu Jantung ngawili langsung berdebar-debar tuh Berarti selama mereka perjalanan turun Mereka ini lagi diikutin Sama sosok Anak kecil perempuan itu Habis itu Willy buka tasnya Vivi Dia ambil tuh boneka beruangnya Dia buang tuh Jauh-jauh ke dalam hutan Sambil bilang Kalau emang ini yang kamu mau Ambil aja Pokoknya jangan ganggu adekku lagi Habis boneka itu dibuang Willy coba tenangin tuh si adeknya Dan setelah si Vivi nya udah agak tenang Udah gak nangis lagi Mereka ngelanjutin lagi perjalanan Di perjalanan turun yang ini Willy terus aja tuh Ngegandeng adeknya Karena takut adeknya Terjadi apa-apa lagi Atau pingsan lagi Terus mereka turun tuh Sampai akhirnya mereka tiba Di area candi cetok lagi Dan untungnya Udah gak ada gangguan apa-apa lagi Waktu itu udah gelap Dan sesampainya di base camp itu Mereka sempat disamperin nih Sama satu orang bapak-bapak Cuma gak tau nih ini bapak-bapak siapa Pikiran mereka mungkin Ya ini orang situ kali ya Warga sekitar Nah si bapak-bapak ini Nyapa gitu ya Sebuah tongkat gitu Tangan yang belakang Oh Baru sampe ya mas Willy jawab Iya pak Selanjutnya Ini hal yang bikin Gue tadi bulunya berdiri semua Si bapak-bapak ini lanjut bilang Ini punya kalian kan Tau apa yang dikasih sama bapak ini Boneka beruangnya Vivi Sontang mereka berdua heran Karena jelas-jelas itu udah dibuang Tadi sama Willy Akhirnya ditanyalah ke si bapak ini Loh pak Boneka ini kan Tadi saya buang di atas Iya Bapak tau ini punya kamu Jadi bapak berniat mengambilnya lagi Tapi pak Boneka ini Jangan khawatir Anak perempuan itu sudah kembali ke tempatnya Dia cuma suka sama boneka ini Dan sekarang Boneka ini sudah kembali seperti biasa Kalian bisa bawa lagi Jaga adikmu baik-baik ya Selamat jalan Baik pak Terima kasih banyak ya Oke lah kan Setelah ketemu sama bapak-bapak Misterius itu Dan terima bonekanya lagi Willy sama Vivi Lanjut lagi turun Nah Bapak itu kan jalan ke sini Willy turun kan Beberapa langkah turun Willy penasaran Dia nengok ke belakang Bapak-bapaknya udah gak ada Wah disitu Willy Ini kayaknya bukan orang nih coy Karena kalau dipikir-pikir Ini bapak-bapak ngapain Repot-repot naik Nyari boneka Terus bawa turun Buat dibalikin ke Willy Lagi pula itu boneka kan dilempar ngasal Gak tau lah jatohnya dimana tuh Kok si bapak-bapak ini bisa ketemu Dan gak mungkin bapak-bapak ini Kalau emang manusia Baru jeda beberapa langkah doang Tiba-tiba udah hilang Aneh Cuma Karena bapak ini baik Disitu Willy gak ngerasa takut sama sekali Nah singkat cerita Tiba di base camp Cetol Itu udah malem Lumayan lah Dan setelah ketemu sama bapak-bapak itu Mereka udah gak dapet gangguan apa-apa lagi Disitu mereka sempet istirahat sebentar Di base campnya Baru setelah itu Mereka pulang Balik ke Semarang Dan setelah itu Setelah pendakian ini Boneka beruang itu Katanya Disegel Ditaruh di lemari kaca Di dalam kamarnya Vivi Ya Buat Sekedar kenang-kenangan Oke temen-temen Itulah tadi Ceritanya Boneka Gunung Lau Wah Bener ya Ada kemungkinan nih Mungkin para temen-temen Pendaki ini suka Bawa boneka Kalau naik gunung ya Hati-hati Ntar bonekanya bisa jalan sendiri Oke Sebelum kita berpisah Jangan lupa Like video ini Dan bagi belum subscribe Ayo subscribe Channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horor selanjutnya Gue Gue Sub indo by broth3rmax